Dan sekarang akhirnya memasuki loading screen dari kedua belah pihak All Hail melawan Kecowo OP All Hail finalist quarter A dan Kecowo OP finalist quarter B Ini pasti jadi worth it banget ya nanti matchnya Ini worth it banget ini, pasti worth it sekali nih Pasti banyak plays, pasti banyak Ya itu comeback mungkin Pokoknya yang pasti banyak big plays lah Banyak yang bikin kita excited gitu, hype gitu ya Nontonnya tuh hype banget, bikin kita teriak gitu Semoga gak one sided, semoga seimbang gitu Ini kita tinggal lihat aja ini Apple Apakah bisa nyanyi Nidali-nya Akira Nidali Akira yang sangat terkenal itu ya Yang semua orang tau kayaknya Dan akhirnya kita mau masuk e-game Kita lihat di belah tim ungu dan tim biru Sedang membeli item Sepertinya blue team memping Top lane bush Mereka yang bergerak semua Sepertinya ke top lane bush Dan Dan All Hail memping Bot lane bush Sepertinya mereka akan saling counter jungle ya Sepertinya gak akan ketemu Sepertinya gak akan ketemu ya Kita bisa lihat mobile mereka langsung beramai-ramai Kedua belah pihak tidak akan ketemu Sepertinya Kecua OP mengambil bot lane Dan akan mengambil red musuh Dan All Hail juga akan mengambil red musuh Seperti strategi mereka sama Mindset mereka sama untuk early game ya Mungkin ini bisa jadi Mungkin tempura sama Lulu akan di top Saya rasa Jadi akan swap lane Memprediksi swap lane Saya juga berharap banget Swap lane kayaknya bakal seru tuh Kalau swap lane kayaknya lebih seru ya nontonnya ya Iya Kalau di battle of the clan ini Belum swap lane kan Saya pernah lihat itu All Hail sebelumnya Ini memang swap lane ya Lawan siapa ya Kalau gak salah LGT.ID Oh lawan LGT.ID kemarin itu All Hail swap lane ya Yang akhirnya berhasil memetik First Blood di top Dan kemarin juga ya Waktu Wood Division 5 Lawan kecua OP ya Nunu Level 2 Abis nge-steal blue buff langsung Eh lawan Terra Phoenix Langsung mensecure top lane bertiga Oh iya Itu juga Sebuah Oh ternyata Saya rasa tidak akan swap lane ini Ya dan ternyata Divination menuju Red Rednya dia Apakah akan mati Apakah akan tertangkap Oh wow wow Oh wow Oh wow Oh wow Oh wow Divination selamat Dan Nunu Masih mencoba untuk mengambil Red buffnya Dan berhasil Meng-counter jungle Tanpa ada mati Disa di dua belah pihak Ya dua belah pihak Secure Tetapi Fai nya bakal Behind sepertinya ya Divination telah Di counter jungle oleh Nunu Tetapi yang penting Dia tidak mati Dia tidak tertangkap Selamat untuk flash out Dengan tepat waktu Di counter jungle top Counter jungle top Dan berarti Luffy akan mengambil Blue buffnya Untuk membuat Fai behind Juju menyusul Cipana Wow wow Luffy mencoba untuk kabur Di kejeloran Nekton Apple Untuk membantu Akhirnya Tiga versus dua All hail Divorce untuk back Divination Sangat Disa sekali Jungle nya Oleh kejeloran Ope Kita lihat bot Ini cukup bagus Permainannya Bot cukup bagus Cukup seimbang Dan kita lihat Fai masih ditekan Oleh Nunu Di blue buffnya Nunu masih berusaha Untuk meng-counter jungle Dan akhirnya ternyata tertangkap oleh Nunu Akhirnya mulai low Dilempari bom Memang akan selamat Oh selamat Dan akhirnya selamat Akhirnya hampir Saya tertangkap oleh Ziggs dan Nunu Seperti yang kecil Ope Dapat lead awal Kecil Ope Dapat lead awal ya Ini ya Wow Oh Divination dapat Kita lihat Divination Apakah akan mati oleh Nunu Nunu tetap mengejarnya Dan ternyata Nunu flash kemana Fai Dan memakan first blood First blood First blood Pai masih tertangkap Karena memaksa blue buff Renekton telat datangnya Iya Itu bagus sekali mainnya Nunu ya Iya sangat bagus sekali Dia counter jungle dengan baik Counter jungle bagus sekali ya Ini di luar ekspektasi kita Iya di luar ekspektasi kita Ternyata Dujo super agresif disini ya Berbeda dari prakteksi kita Berbeda dari game-game sebelumnya Iya Bagus sekali oleh Permainan oleh Nunu Dari kecil Ope Dan Nunu balik Menuju buffnya Masing-masing Dan kita lihat Fai Mencoba untuk comeback Menggunakan golem Starting golem Dan buffnya sudah hilang Dua-duanya Dan ini akan mengaffek Sekali jungle-nya Fai Ini Pakalan susah untuk Fai Untuk comeback Tapi ya Di lol Tidak ada yang mustahil lah Tidak ada yang mustahil ya Ini baru menit Belum menit Masih banyak possibility Masih banyak yang akan terjadi Akira pun juga kelihatannya Juga stabil Melawan 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 Apple Melawan Ziggs Cukup stabil Yang kita lihat di top lane Renekton melawan Sivana Sepertinya Renekton telah Dipres sekali oleh Sivana Iya Depsura mencoba untuk farming Tetapi Luffy tetap mempress Renektonnya Iya Ini baru pertama kali saya lihat Renektonnya Depsura Sampai kayak gini Dipus Sampai kayak gini Dipres banget Sampai di zoning loh Kita bisa lihat CS-nya tapi cukup stabil Renekton 21 Sivana 22 Di zone tetap stabil Yang bagus itu Dia bisa Survivalnya lebih tinggi Di lane Sustainnya lebih bagus Sampai Sivana ya Dia ada heal menggunakan Q Apalagi kalau Fury-nya lagi merah ya Pasti Heal-nya tuh ya Lumayan untuk feel HP Sustain-nya tuh bagus Dan kita di bot lane juga Sepertinya dipres Tempura dipres Tempura dan defense repair Dipresure banget oleh Rovance Ini sebenarnya kalau kita lihat Semua lane-nya all heal Itu dipres ya Mulai kecua OP ya Sangat dipres Saya lihat Oh Luffy Dan sepertinya Renekton mencoba untuk Mumpo King Sivana Dan sekarang Advantage HP ada di Renekton Luffy sudah mulai low Sedangkan Salam Under masih Kembali Luffy kembali Dan Luffy memilih untuk B Kalau kita lihat ya Bert Ini mungkin Cara mainnya kecua OP ini Mereka nge-pressure Soalnya mereka tahu Fly-nya behind ya Iya Fly A lot behind Jadi dia memang bener-bener Jantor all heal ketahuan behind Jadi bisa semua lane di-pressure Abis-abisan oleh mereka Tanpa harus takut di-gang Itu sungguh benar sekali Dan Seperti kita bisa lihat Juju sendiri sekarang sudah mulai pasif mainnya Juju balik seperti playstyle yang biasa ya Soalnya kalau menurut Saya sendiri sih Kalau Juju memilih untuk agresif sekarang Karena Rada risky juga ya Rada Ada ini ya Apa Resikonya gede ya Iya resikonya gede Soalnya Nunu sendiri itu Memang Butuh Survability cukup tinggi juga Dan kita lihat juga Renekton Renekton sekarang mem-press lane-nya Sivana Dan dua-duanya sudah mencapai level 6 Di top lane Renekton tetap mem-pressure dengan HP-nya yang masih full Sedangkan Sivana sudah setengah HP Dan bot lane Akhirnya Divination meng-game bot lane Tapi susah Tapi susah sekali karena Fly-nya sangat behind Dibanding Nunu-nya Gala-gala tadi Early pressure Counter jungle-nya itu sangat Parah sekali efeknya ya Juju akan mencoba untuk bagian salamander Dan akhirnya apakah salamander akan mati terkena Ignan dan Flash Mereka terus mau flash Dan mencoba untuk kabur Di dive Dan akhirnya Juju men-secure Salamander kill dan Renekton mati di dive oleh Sivana dan Nunu Ini sepertinya bagus sekali ya Permainan kecewa OP disini ya Kita lihat gap goldnya ada seribu sekarang Ada satu ke Seribu itu cukup besar untuk di early game ya Kita lihat di bot lane Divination mencoba untuk nge-game lagi Meng-game bot lane lagi Tapi tempuran ter-press oleh Leona Leona tetap di Out attack tetap Leona mati tetap Ezreal juga mati Ezreal Ezreal sangat disese Abis-abisan oleh Leona Di kombo Zenith daybreak lalu di ulti Di ulti gak sih tadi di ulti ya Di ulti Di ulti Langsung di permanent CC Sedangkan si Rovance dengan Caitlina tuh Posisinya bagus banget di belakang ya Bagus banget Gak ada yang bisa tentu Jadi ya itu bener-bener trait yang bagus untuk kecewa OP untuk sekarang Selisih satu Satu K untuk goldnya sekarang Satu K dan itu tradingnya sangat akan mengefek bot lane ya Kira-kira bot Ini bisa jadi tapi masih tidak tentu juga Masih belum tentu juga ya Soalnya masih belum kelihatan Ini kedua Tapi AH mungkin bisa comeback ya Bisa sekali ini Sekarang kita lihat Mid lane sepertinya cukup stabil Akira masih menghandle lane-nya dengan baik Luffy sudah mulai stomping Keliatannya Tapi akhirnya masih stabil Belum ada death Belum ada pressure gitu Di lane-nya masih aman-aman aja Dan kita lihat juga Akira CS 54 Sedangkan si Apple CS 67 Behind Ke behind Dan ternyata Ezra kena Zenith Betul disambung oleh Fy Menempel Leona Oh mati pasti mati Leona di ulti dan di ulti oleh Israel Dan akhirnya mati Lulu mencampur untuk mengajar Caitlyn Terrapat tidak sampai Caitlyn sekali lagi Posisinya sangat bagus Menelamatkan dirinya Tapi kalau kamu bisa lihat tadi Ulti dari Ezreal sungguh-sungguh bagus Bagus sekali itu Sinkro banget sama Fy nya ya Itu bener-bener disambung Beautiful-beautiful Ulti Sinkro suatu tim itu emang Bagus deh tadi ya Itu adalah bukti bahwa All Hell itu sinkro nya sangat bagus Wow Dan akhirnya All Hell mengambil Dragon Tetapi Fy langsung dibom oleh Ziggs Dan mati Oh Tidaklah Akira gagal pounce Dan Akira memiliki Flash Jujur sambung dengan Flash Tetapi Vision Bush menyebabkan Akira Dari Ice Blast sejujur Dan sekarang kita Terus Tidak Tidak Gold Hell Hell jadi seimbang Ya Jadi 14k 14k Karena Gold Dragon itu seimbang Dan itu salah satu Kenapa Dragon adalah suatu hal yang penting Sangat penting memang Ya karena LOL itu Objective-nya itu sangat penting Daripada Kill ya Iya Objective di LOL itu tuh Bagus Bagus untuk Team Gold Team Finance Dan akhirnya Kecualapnya mendapat Bot Touret Kecualapnya mendapat Touret pertama di game ini Tapi mencoba untuk masuk Dan akhirnya Luffy masuk juga Tetapi langsung dijadikan Di-hack Soalnya Luffy Di-hack Soalnya Luluk Raven mendapat Kill oleh Fai Fai-nya tadi maksa banget ya Ya saya rasa itu bukan Tindakan yang Bijak menurut saya Ya bukan tindakan yang bijak Oleh Fai-nya Fai tadi maksa banget Dan Saya juga udah bilang Tadi ke Kamu Bert Bahwa Divination tuh agresif banget mainnya Tadi udah Tiba-tiba masuk sendiri gitu Mau mencoba untuk Men-secure 1 kill Itu maksa Itu maksa Dan sekarang goldnya Udah hampir perbedaan Goldnya 2k Ya itu karena Dikarenakan 2 tower ya Ini kita lihat Turet atas Mau hancur Dan sepertinya Salamander Salamander akan bergerak Ke mid lane ya Akan mencoba untuk Mengambil Ziggs Atau Nunu Dan sekali lagi Divination mencoba Untuk agresif Mencoba masuk Sendirian Kepada empat Apakah akan selamat Ternyata mencoba untuk keluar Tetapi tidak bisa Salamander di bait Salamander di bait Dan sekali lagi Itu bait Bagus sekali oleh Ziggs Itu W Itu W-nya Ziggs Skill 2 Ziggs Bagus banget Itu baitnya ya Mencoba untuk Salamander di bait Salamander di bait Sedangkan Fai nabrak tembok Betul Iya Sungguh luar biasa Dari permainan Kecua OP Ya itu di outplay Di outplay Parah sekali Tapi tenang Ini belum berakhir juga Mungkin nanti All Hail mendapat Dragon Terus mendapat Killstreak gitu ya Masih mungkin Ini belum berakhir Belum berakhir Dan kita lihat Divination sekarang Sepertinya mau main pasif Karena sudah diketahui Permainan All Hail Sangat behind Behindnya sebanyak 2 gold sekarang Dan itu jauh banget ya Sudah 2 kali lipat Behind daripada Early game Raven Ziggs Mencoba untuk Secure top lane Tapi Ya agak susah ya Mungkin Soalnya Renekton Renekton bisa Habisi Minion dengan cepat Tapi Kalau kita lihat Raven tetap Mempoking Turret Habis-habisan Pelan-pelan Sambil disambung oleh Kiting Renekton Dia mencoba Untuk mengambil Turretnya Pelan-pelan Bagus sekali Starter Steppingnya Itu istilahnya Starter Stepping Renekton sudah memulai Pink untuk Bantuan kepada Fire Fire Kita lihat Renekton mencoba Untuk hard engage Dan disambung oleh Fire Terkena rovin Tetapi Fire Di-ulti oleh Leona Fire Akhirnya Tugur Gagal untuk Mengambil Caitlin Salamander Lanjut Dipres Ada Apa yang Zeke Dulu Dan akan Di-dive Mulai Nunu Dia mencoba Untuk Kabur Tetapi Dia mencoba Untuk Ambil Caitlyn Bersamanya Tetapi Gagal Sayang sekali Leona Dia mencoba Tugur Dan Renekton Mendapatkan Kill Leona Itu permainan Yang sangat Bagus Sekali Oleh Kecewa OP Sangat Bagus Sekali Kecewa OP Ini bener Bener Wow Amazing Banget No Comment Gue nonton Ini No Comment Ini Diluar Dari Ekspektasi Kita Ini Diluar Dari Ekspektasi Kita Bener 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 Tegang Gue nonton Tegang Saya nonton Tegang Ini Memang Bagus Sekali Permainan Dari Kombo Kombo Antara Juju Maupun Ziggs Cukup Bagus Bagus Akira Mendapatkan Tour Attit Yang Sangat Banyak Terkena Spam Skill Ziggs Cukup Banyak Akira Mencoba Untuk Stay Di Lane Tetapi Leona Menyusul Leona Apakah Leona Mencoba Mengejar Tidak Leona Memilih Untuk Save Tetapi Leona Masih Mendekati Akira Untuk Mencoba Untuk Menzoning Akira Dari Lane nya Fai Mencoba Masuk Lagi Sekali Lagi Divination Mencoba Untuk Ulti Fai Disambung Leona Lagi Ezreal Mengenakan Ulti Tapi Ziggs Tidak Lagi Bagus Kali Bagus Kali Bagus Kali Masuk Lagi Dan Akira Leona Terkena Spira Akira Juju Mencoba Untuk Secure Tetapi Ultinya Dikan Tidak Wow Wow Tidak Banyak Pertanyaan Yang terjadi Di sini Sangat Luvi Mencoba Untuk Zoning Mereka Untuk Mempush Midlane Luvi Masih Mencoba Untuk Mempressure Jujud Mempressure Offense Di belakangnya Menyusul Untuk Mempoking Habisan Habisan Wow Itu Permainannya Sangat Bagus Kali Di Midlane Tadi Ternyata Diluar Dari Dugaan Kita Ternyata V Sendiri Bukanya Sangat Bagus Sehingga Dia Dapat 2 Kill Ya Akhirnya Itu Gerakan Dari Vy Yang Bagus Agresif Dengan Follow Up Yang Bagus Juga Akhirnya Bisa Mensecure 2 Champion Tadi Tapi Tetap Aja Tadi Luffy Hampir Saja Membakar Mereka Semua Dengan Ultinya Tetapi Lulu Menyelamatkan Dragon Dan Kecua Mencoba Ambil Dragon Dan Akhirnya Mendapatkan Oleh Kecua Ope Dragon Diambil Oleh Kecua Ope Renekton Mencoba Untuk Masuk Fight Sekali Lagi Untuk Masuk Mengejar Ziggs Dan Renekton Menahan Leonard Dan Kaitlin Dari Fight Wow 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 And Kita Lihat Renekton Dipress Oleh Zhivana Dan Caitlyn Tetapi Selamat Kabur Renekton Selamat Melarikan Diri Fight Tetap Menempel Zhivana Mencoba Mengkill Zhivana Tetapi Terblok oleh Caitlyn Dan Israel Meleset Ultinya Hampir Terkena Terkena Zhivana Tetapi Meleset Sedikit Sekali Oleh Israel Sayang Sekali Harsa Itu Bisa Mengambil Cover Yang Sangat Bagus Apple dan Apple hampir mati terkena spearnya Akira seratus dan akhirnya Allhell mencoba untuk mengambil mid turret dan mendapatkan Leona mencoba masuk tetapi disambung oleh Vy Vy mempress Leona abis-abisan dan akhirnya mendapatkan turret satu dan kill satu kita lihat juga perbandingan gold masih sama 2000 belum menyusul udah menyusul dikit gimana Bert sejauh ini sejauh 17 menit ini gimana pendapatmu dalam match ini ini sungguh game yang bagus ya soalnya baik kedua tim sungguh bagus permainannya kita juga gak bisa kita juga gak bisa tebak ya ini yang menang siapa ya iya ini gak bisa di tebak soalnya masih kuat masih kuat saling mengambil objektif saling saling kill gitu loh cukup seimbang dari kedua belah pihak padahal tadi di early game itu ke cowoknya lead lead banget ya iya tapi kalau ini sungguh permainan yang bagus kita lihat gerakan gerakan seperti balik seperti normal semua orang melaning seperti biasa mencoba untuk mendapat CS kaitlin mengambil top mid lane sekarang disambung oleh leona zix dan nunu semua dari ke cowoknya mengambil mid lane kecuali sifat setengah hp hilang oh hampir hampir kena lagi itu rofense tadi oleh spearnya ya kalau gerak sedikit lagi itu bakal kena dan bahaya sekali untuk ke cowoknya itu bakal bakal nge force B atau bahkan bakal mati ya kayak itu nah tadi hampir setengah hp kena spear ya iya hampir setengah hp kena spear itu sungguh bagus sekali kita lihat akhirnya hampir menyelesaikan rabadun deathcapnya dia sudah mendapatkan needless dan blasting 1 pantas aja spearnya sakit ya akhirnya hampir mendapatkan deathcap dan kita lihat itemnya Ezreal dan itemnya kaitlin yang lumayan seimbang sih kalau saya bilang tapi kalau kita lihat itemnya Ezreal sendiri nggak jadi semua ya jadi setengah-setengah gitu iya dia mau bikin triforce tapi malah beli BFS ya malah bikin BFS jadi dia mau raw damage atau mau triforce duluan gitu masih bingung tapi sepertinya next purchase dia adalah fake page sepertinya dia akan menyelesaikan triforce duluan iya keliatannya triforce duluan dan kita lihat semua bergerak seperti biasa farming dan mengambil CS tidak mau mengambil objek sekarang hanya men-CS sini dan sana belum ada gerakan agresif dari kedua belah pihak mereka masih main save mereka sadar bahwa match ini bukan match biasa gitu masih seimbang belum belum kuat di satu sisi gitu jadi mereka belum mau take agresif belum mau mengambil agresif yang lebih kalau kita lihat kalau kita lihat ke co-op grouping di mid lane berlima apakah apakah mereka akan memforce mid lane kalau bisa kita lihat itemnya dari Renekton dan Sivana imbang ya iya cukup seimbang dua-duanya mempunyai spirit call dua-duanya mempunyai Sunfire Cape ya cukup seimbang CS juga seimbang sih di kedua belah pihak tapi bedanya Sivana punya AAC sedangkan Renekton punya kill jadi ini cukup seimbang di kedua belah pihak kita lihat Sivana mengambil both lane belum ada belum ada kemauan untuk mengambil turret dari kedua belah pihak masih bermain save dan akhirnya Lulu tertangkap oleh Leona dan langsung di langsung di langsung di langsung di kill oleh Rovance tadi Lulu sedang warding di jungle musuh tetapi terkena Zenithnya Leona itu out of position sekali bagi Lulu sayang sekali tertangkap dan kita lihat sepertinya Nuno mencoba untuk force dan mengeluarkan ulti terkena oleh Zenith fight tertangkap dan kena bomb dan langsung mati itu bagus sekali Zenithnya pas sekali oleh ultinya Nuno di ujung ultinya Nuno Nuno lagi charging langsung diledakin itu langsung itu burstnya hampir setengahnya ulti Nuno ya iya hampir setengahnya hampir setengah HP itu langsung disambung oleh bomnya Ziggs dan ultinya Caitlyn tidak ada yang protect firenya langsung di seratus kosong langsung di seratus persen langsung di habisin secara instan itu sangat bagus sekali wow oh Akira dengan spearnya spear legendary summon menculik Caitlyn dari jauh Caitlyn tertangkap oleh spearnya Akira itu sungguh bagus sekali dari Akira itu sangat bagus sekali sangat tidak di expect ya itu unexpected spear sangat bagus sekali oleh Akira dan ini ini adalah permainan Akira yang kita tunggu-tunggu ya dengan spear yang sangat bagus sekali sudah memulai ganas AH mulai mengambil agresi agresif mencoba untuk mengambil mid lane ini yang kita expect dari jungle Lee Sin Akira hahaha yang tadi di lobby juga sudah di omongin ya tolong support jungle Lee Sin Akira yang sudah cukup terkenal di Indonesia terima kasih ya dan kita lihat Pai sepertinya oh tidak Pai tidak mau memaksa kali ini dia memulai B dan Luffy mencoba untuk initiate akhirnya mendapatkan Dragon langsung initiate oleh Hedrono Opem mendapatkan Renek mendapatkan Pai untuk pertama kali Renekton mencoba untuk kabur Renekton mendapatkan X dan selamat apakah akan selamat untuk kabur ditempel oleh Leona Renekton selamat sepertinya tetapnya akan ketemui Sivana dan kita lihat oh Renekton gagal di shutdown oleh Caitlyn oh sangat tipis sekali tetapi terinjak trap dan tidak ada yang tidak ada yang mau mau chasing ini bagus sekali bagus permainan yang bagus oleh kecowop kecowop langsung mau mengambil mid lane ke objektif ya ya kecowop sangat sangat mementingkan objektif sekali dan ini adalah salah satu yang bagus ya kecowop ini permainan lol ini tuh emang tentang objektif ya semua tentang objektif dan ini kecowop sangat mengambil objektif sangat bagus sekali mereka mau men-secure sebanyak objektif as possible gitu tanpa tanpa chasing ini keliatannya Juju sama Sivana belum mati ya ini Dali juga oh ya kita lihat yang belum mati adalah All Hell Akira dan kecowop Luffy dan Juju ya ketiga player ini belum mati sama sekali sangat bagus sekali dan kita lihat gerakan berikutnya All Hell All Hell akan mencoba untuk mengambil mid sepertinya pink di mid lane oleh All Hell sangat banyak sekali kita lihat fase permainan balik seperti semula tidak ada agresi sama sekali tapi All Hell ingin memaksa untuk mengambil mid lane dan berlima mempressure mid lane-nya kecowop mereka poking All Hell terus Akira mencoba untuk poking terus-terusan dan Tempura juga mencoba untuk mempoken terus-terusan wow spearnya sekarang sudah sakit sekali ya ya soalnya akhirnya sudah memegang Rabadon ya nih Dali sudah memegang Rabadon Death Camp dan itu spearnya pasti akan perih sekali oleh kecowop ya dan kita lihat disini tapi Luffy tidak terasa ya ya Luffy sudah tanky banget ya kita lihat juga sudah Sunfire dan Spirit Visage pasti sudah keras banget dan ini yang bahaya itu Caitlynnya nih kalau terkena spear bisa langsung setengah HP bisa langsung di force back di force recall kalau terkena spear satu tapi ini posisi sekarang mereka maju lho oh Ziggs terkena spear akhirnya dan langsung low sekali akhirnya mencoba untuk snipe tapi ternyata Bush itu di ward dan akhirnya tidak bisa men-snipe Ziggs karena terlalu tinggi resikonya Ziggs langsung dipaksa untuk recall balik oleh Akira kalau kita lihat itemnya Ziggs penang ya sama Akira ya itemnya Ziggs cukup ahead ya kalau kita lihat dalam CS juga jauh lho lumayan jauh bedanya 43 CS ya 53 oh iya 43 43 43 CS bedanya jauh lumayan jauh lho itu mungkin karena Ziggs itu clearing wave lebih gampang dibanding Nidali ya iya Nidali harus melee harus ngelempar bomb gitu harus ngelempar bomb langsung abis jadi lebih gampang CS lebih gampang clean wave kita lihat Akira ternyata tertangkap tetapi flash out tidak jadi terkena zenith oleh Leona flash yang sangat bagus lihat dari Akira sebentar lagi terlihatnya void staff sekalinya Akira sudah memegang void staff itu adalah pertanda oleh kecowop harus berhati-hati yang lebih ya sudah void staff itu sakit sekali pasti benar-benar parah benar sekali kita juga lihat permain gold difference masih sama ya dari 2000 gold difference masih 2k sejauh ini Shivana mencoba untuk counter jungle red tapi ketahuan oleh all hail dan Shivana langsung memping teammates untuk membantu mengambil dan berhasil diambil oleh kecowop sekali lagi all hail di counter jungle buffnya diambil oleh Nunu wow spearnya spearnya cukup perih untuk Nunu tapi Nunu langsung konsum untuk meregen HPnya kembali seperti biasa kita lihat sepertinya kecowopnya akan mobile ke bot lane tetapi akhirnya Caitlyn terkena spear dan langsung low health sekali spearnya sangat perih bagi Caitlyn Caitlyn mencoba untuk lifesteal melalui jungle minions untuk meregen balik HPnya yang terkena poke dari spear Nidali kita lihat posisi kecowopnya akan mencoba untuk menggang atau mensurprise dari all hail di bush reaper dragon apakah 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 salah satu amgata dari all hail akan men-face check ya dan sepertinya lu menariknya agresif divination devor mengeluarkan ulti divination low dan terangkap oleh Caitlyn divination jatuh fight dari all hail mati Renekton mencoba untuk sustain dan feeling lulu dari kecowopnya dan mengenai akira akira terkena stun akira pals keluar Renekton tetap ditempel oleh luffy 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 terus menembak Renekton akhirnya Renekton mati Caitlyn sangat tipis sekali feeling yang sangat bagus oleh kecowop feeling Caitlyn yang bagus sekali akhirnya mencoba untuk mensnipe sepertinya akhirnya mau mengambil posisi posisi spear untuk mengambil salah satu dari mereka tapi akhirnya terkena trap sayang sekali akhirnya akhirnya terkena trap dan gagal untuk mensnipe salah satu dari salah satu member dari kecowop kecowop kita lihat 3k ya sekarang sudah sekarang 3k tadi trading sangat jauh sekali ya dari dari all hail mati 2 sedangkan dari kecowop mati kosong dan akhirnya kecowop secure dragon sekarang dan sekali lagi kecowop mensecure dragon ketiga wow memang kecowop memang beda dari jjgaming yang dulu ya sangat beda sekali mungkin mereka sangat sering sekali latihan bersama dan rutin latihannya sangat rutin sekali mereka sering main bareng dan ini adalah suatu mungkin kecowop ini salah satu apa evolusi dari jjgaming ya bisa dibilang evolusi ini beda banget sama jjgaming yang dulu mereka sangat berkembang sekali iya perkembangan mereka sungguh bagus loh keliatan banget ya pesat keliatan pesat banget dan kita lihat fase permainan seperti biasa balik lagi top lane di push oleh minion all hail dan luffy mencoba untuk menyamakan top lane turretnya dan berhasil diselamatkan top lane turret tidak jadi hancur dan Dave Zora mensecure salamander mensecure blue buff Akira yang ambil iya itu untuk jaga-jaga ya Dave Zora mau mensecure mensecure blue buff untuk Akira ya void slabs dari beli dan fase permainan balik seperti biasa semua semua orang balik farming sekarang 5k perbedaannya perbedaannya sangat jauh sekali ya 5k 5k itu sangat jauh AH mulai clearing baron ward apakah mereka mencoba baron tetapi Leona akan mencoba untuk memprotect menghancurkan vision wardnya dan berhasil dihancurkan Zenith yang meleset saya sekali untuk Leona tetapi Divination bertemu dengan Luffy di jungle tetapi gagal dibunuh kalau kita lihat tadi Luffy hampir tidak ada kena damage ya bener-bener keras bener-bener keras sekali Shivananya kita juga lihat ya disini item Shivana udah lumayan Spirit Visage Warden Mill dan Sunfire Cape bener-bener mirror dari bener-bener full tank mirror dari Salamander dari Renekton dan Nunu terkena spear lumayan perih untuk Nunu dan Allhell mencoba untuk mempush mid lane dari kecua OP Zenith yang meleset lagi untuk Leona hampir mengenai Akira dan kedua belah tim tetap poking sekarang entah kenapa kecua OP dipress oleh Allhell ya gara-gara spear dan Nidalee yang sudah sangat perih ditambah blue buff bisa nge-spun spear sampai banyak pokoknya banyak nge-spun spear Luffy sudah mulai terasa kelihatannya dan Ziggs masih mencoba untuk zoning Akira di bagian kanan junglenya ya iya di bagian kanan untuk tidak bisa men-snipe supaya Akira tidak mengambil posisi disitu untuk sniping timnya wow wow hampir terkena tetapi Luffy hard engage ke Renekton Renekton mencapai untuk kabur tetapi terkena kombo oleh Leona Renekton akhirnya mati diculik Kezel juga mati disusul oleh Ezreal disusul oleh Fy jatuh 3 orang dari Allhell Allhell gugur 3 3 orang di hard engage oleh Luffy dan Nyx Leona dan Shivana hard engage sangat bagus sekali dan Luffy force untuk mengambil mid to red dia langsung nge-tank mid to red untuk men-secure objektif dan disambung oleh Inhip kecil OP mengambil Inhip dengan aman dan mereka berhasil men-secure Inhip mid lane dari Allhell tadi kalau kita bisa lihat Dapsura kena lock ya kena lockdown sekali oleh Shivana dan Leona ya itu bener-bener chain rantai CC ya chain CC yang sangat parah sekali tidak bisa kabur sama sekali disambung oleh Ulti Nunu yang tadi tidak di cancel ya tadi Ulti Nunu di cancel gak di cancel tapi kagak udah lumayan lama charging ya udah lumayan lama charging kita lihat sepertinya akhirnya akan clearing baron dari Allhell selama progress ini gimana Bert menurut kamu gimana progressnya nih apakah Allhell masih bisa untuk comeback ya pasti pasti masih bisa untuk comeback tapi dia halus bener-bener punya positioning yang bagus ya soalnya dari tadi warnanya positioningnya kurang bagus semua pasti salah satu dari Allhell itu ketangkep ya tadi ya ke lockdown dan langsung dan langsung di hard engage 45 ya oleh kecowop ya udah ketahuan outnumbered dan kita lihat lagi kecowop masih mempressure Allhell sebentar lagi naga 19 detik 15 detik sebelum naga respawn dan sepertinya kecowop sudah memping dragon kecowop sudah memulai memping dragon dan siap-siap untuk mengambil dragon keempat dan perbedaan gold sekarang udah 7k udah hampir 8k udah jauh banget ini sungguh jauh sekali tungguh jauh sekali dan ini permainan itu cukup berat ya untuk Allhell untuk untuk comeback itu cukup berat cukup berat karena sudah jauh banget udah cukup jauh ini udah cukup jauh nah kibuna kalau kita lihat tadi Undo dari Ezreal sendiri damage nya masih kurang ya kalau dibanding Caitlyn itu jauh banget ya jauh sekali damage Caitlyn dan Ezreal itu jauh banget yang kita lihat pas permainan seperti biasa semua orang balik farming dan Allhell mencoba untuk menahan mid lane yang sudah ter-pricer habis-habisan oleh kecowop kita juga lihat gold difference nya sekarang udah 8k udah 8 ribu gold difference dan itu sangat jauh sekali itu berarti satu orang ada keuntungan 1600 ya iya itu udah jauh banget ya udah itu kesana tuh satu orang udah dapet DF sword gratis dirinya dan kita lihat juga kecowop mulai clearing ward di area baron apakah akan baron bentar lagi ini kecowop sepertinya akan membait baron bait baron dan Leona flash engage sangat bagus sekali disambung oleh ulti Amuno ulti ulti sangat bagus dan disambung oleh Caitlyn Renekton langsung di burn habis-habis langsung hilang dari fight itu apa yang terjadi Renekton bisa langsung hilang instan gitu loh tempura juga hilangnya instan loh iya Renekton aja yang udah tanky banget hilang ya benar bait dengan sempurna dan itu se-engage Leona yang tadi tuh sangat-sangat yang bagus itu indah banget dia flash dan ini blade langsung disambung oleh timnya sinkro yang sangat bagus hard engage yang sangat bagus sekali itu hard engage-nya bagus sekali Leona disambung oleh timnya juga bagus dan ternyata Divination mencoba untuk untuk men-steal baron tetapi gagal sekali smite dong smite terlalu cepat dan akhirnya dan akhirnya Fy langsung dibunuh oleh timnya tadi smite itu terlalu cepat loh tadi lihat kan ya aku rasa ada animasi smite gitu ada animasi smite tapi masih jauh banget HPnya itu terlalu cepat di rush banget soalnya ini baron kedua gitu lebih tinggi daripada baron pertama dan memperkenalkan kalau aku rasa tadi lebih baik mereka tadi tinggal saja ya jadi biarkan biarkan mereka lewat baron ya iya soalnya ini kerugiannya jauh lebih banyak jadi Divination sangat maksa sekali untuk men-steal baron ya dari keco OPE itu salah satu resiko yang sangat tinggi belum lagi timnya all hell itu dalam gold dan kill sangat behind ya sangat behind ini memaksa steal baron itu resiko nya tinggi banget dan sekarang perbedaan gold ber12 ribu dan Anakton mencoba untuk meng-cover top lane turret tetapi tidak bisa di-build abis-abisan dipok abis-abisan dan sekali lagi Vy mem-force untuk engage Ziggs melempar oh dan langsung mengambil Ezreal dari jauh Vy mencoba untuk all see all see Caitlyn tetapi sekali lagi itu agresif sekali jangan merugikan kenapa Vy terlalu agresif di sana mencoba untuk sendirian men-secure Caitlyn apakah ini GG? tidak bijak tidak bijak kegerakan yang tidak bijak ke Levi tadi loh iya terlalu terburu-buru terlalu terburu-buru terlalu agresif terlalu panik terlalu panik kayaknya kayaknya panik ya iya keliatannya panik jadi kalau dia lihat di hard engage dia terlalu panik dan akhirnya keco OP akan mem-finish game-nya mengambilkan nexus langsung renekton tidak diurusi mereka semua objective nexus to red lainnya akan mencoba untuk cover leona gugur dan akhirnya permainan dipenai oleh keco OP dan akhirnya keco OP memenangkan final battle of the clan untuk untuk battle of the clan dimenangi keco OP di juara satu ya sayang sekali All Helm menduduki juara kedua dan itu saja ya untuk streaming terimakasih sudah menonton di Indonesia saya Vimiga Prasama Prasya dan rekan saya dan saya Alphed Mali ucapkan terimakasih untuk telah menonton streaming ini di channel Indomasia channel Indomasia terimakasih 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 terimakasih